Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Para korban pengurusahaan dari Heri Wirawan, guru salah satu pesantren di Bandung, Jawa Barat, sedikit demi sedikit mengungkap tindakan pelaku ini terhadap mereka. Salah satunya pelaku meminta mereka untuk mengurus sendiri bayi yang dilahirkan di pesantren pelaku. Hal ini terungkap saat para korban menjalani pendampingan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan juga anak atau P2TP2A Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diyah Kurniasari, Ketua P2TP2A Kabupaten Garut, mengatakan Santriwati menjadi korban pemberkuasaan oleh HW bercerita Santriwati yang hamil atau melahirkan dipisahkan di salah satu tempat di pesantren ini. Mereka kemudian diminta untuk mengurus sendiri bayi maupun keperluan mereka yang tengah hamil, bahkan para korban diminta untuk membawa sendiri bayi mereka ke rumah sakit bila memasuki jadwal pemeriksaan. Selain itu mereka juga ditugaskan untuk menguruskan rumah, memasak, hingga secara bergantian mengurusi anak yatim piatu yang juga ditampung oleh pelaku karena tidak ada staf di pesantren tersebut. Hedy Wirawan diduga kuat memerkosa 12 santrinya yang salah satu di salah satu pesantren di Bandung, Jawa Barat selama 5 tahun, yakni sejak 2016 hingga 2021. Korbannya adalah Santri di bawah umur dengan usia mulai dari 13 tahun. Akibat perbuatan bejat sama pelaku ini, lebih dari 4 santri mati hamil dan 9 bayi telah dilahirkan. Kini pelaku tengah menjalani pesidangan di Bandung. Nah, ini cerita mereka juga jadi di waktu sebelum terbongkar ini sebenarnya sudah ada 5 anak dan 3 yang hamil. Nah, anak-anak itu yang 5 itu ada yang baru masih menyusui atau yang belum bisa aktivitas, mereka ada di base camp namanya. Jadi, waktu itu sudah ada 5 anak, jadi kalau orang tanya mungkin di rumah yang itu, itu adalah anak yatim piatu yang dititipan oleh orang tua. Nah, itu pengakuan mereka seperti itu. Jadi, nantipun jadi anak-anak yang lain mengurus gantian juga, mengurus bayi-bayi itu. Dan juga nanti kalau ada waktunya yang hamil, nah, antara mereka yang mengantarkan ke bidan. Memeriksa juga, saya nggak tahu, pokoknya waktu melahirkan diantarkan. Jadi, menurut mereka kalau diantarkan, di mana suaminya? Suaminya lagi di luar kota. Jadi, tidak menyatakan siapa-apa.